Game yang akan kita lihat berikut mendemonstrasikan pentingnya pengembangan perwira dan pengabayan terhadap prinsip ini akan membuat anda berada dalam masalah sekalipun anda adalah seorang legenda seperti katakanlah Bobby Fischer. Pada game ini Petrosian sebagai putih dia melangkah D4, kuda F6 dari Fischer, C4 dan G6 dikenal sebagai Kings Indian Setup ciri khas dari Bobby Fischer, kuda ke C3 dan Fischer langsung mendorong D5, Grunfeld Defense. Gajah F4 Bagi anda yang tidak familiar, pion makan pion adalah blunder posisional sebab E4 dan putih mendominasi center, juga dia akan mendapatkan kembali pionnya dengan permainan yang kuat. Karena itu Fischer sebagaimana seharusnya melangkah Gajah G7. E3 C5 Pion makan Menteri K5 Benteng C1 Dan Fischer mulai melakukan penyerangan kuda E4 Meski memegang buah hitam namun dia bermain agresif Petrosian Petrosian dengan tenang Memakan pion Ini mengisinkan kuda makan kuda Dan Petrosian membalas Menteri D2 Pining terhadap kuda Kuda ini bagaimanapun tidak akan bisa menyelamatkan diri Maka Fischer memakan pion Setelahnya Pion makan kuda menawarkan pertukaran Menteri Dan karena Fischer berada dalam posisi menyerang Dia menolak pertukaran Pion Petrosian melanjutkan Gajah ke C4 Di posisi ini Fischer bisa memakan pion C Tetapi dia memilih melakukan pengembangan kuda Pion ini bagaimanapun tidak akan kemana-mana Kuda E2 Kuda ke E5 menyerang Gajah Gajah mundur ke A2 Gajah ke F5 Mengancam forking yang akan memenangkan benteng Jadi Petrosian memakan kuda Gajah makan Kuda D4 Jika gajah makan kuda Pion makan Memperkuat formasi pion Dan sambil menawarkan pertukaran Menteri Sesudah Menteri makan Raja makan Tidak saja unggul pion Petrosian juga Punya pion Yang sangat masif Di senter Dan ini Akan memberikan dia kemenangan Maka hal ini Tidak terjadi Fischer memakan pion C Dan Petrosian Memakan Gajah Setelah pion makan Struktur pion sayap raja Mengalami kerusakan Ini membuat Fischer Tidak bisa Memasuki ending Karena jika sampai Seluruh perwira hilang dari atas papan Maka Fischer Kemungkinan besar akan kalah Permainan berlanjut dengan Petrosian Melakukan rokade Disini Fischer Melakukan sebuah blunder posisional Menteri A5 Melalui langkah ini Dia menunda pengembangan kedua benteng Dan meski Fischer Adalah seorang legenda Namun bahkan dia Tidak luput dari kesalahan Posisional sederhana Semacam ini Dari sini Petrosian Mulai menyerang balik Pertama-tama Dia meletakkan menteri Di C2 Berpura-pura Seolah-olah Dia menyerang pion Dan Fischer Terjatuh Dia melangkah F4 Ini mengesinkan Petrosian Memajukan pion C Fischer Memakan pion Namun Petrosian Mengabaikan hal ini Kembali Dia mendorong pion C Bagi anda yang berpikir bahwa Pion makan pion Skak Merupakan langkah yang Sangat benar Anda keliru Karena setelah Raja ke H1 Benteng G8 D6 Pion makan Pion makan Sesudah gajah makan pion Menteri makan pion Menyerang pion F Benteng F8 Menteri F6 Menyerang gajah Sesudah gajah menyelamatkan diri Sambil menyerang Menteri Gajah makan pion Skak Raja menghindar Benteng D1 Skak Dan Skak Mat Di langkah berikutnya Maka Fischer memilih Menteri D2 Menawarkan pertukaran Menteri Untuk paling tidak Mengemankan Remis Tetapi kembali Dia mengabaikan Pengembangan Kedua Benteng Petrosian yang berada Di atas angin Langsung Melakukan serangan Menteri A4 Skak Menghilangkan Hak Rokade Raja F8 Dan Benteng D1 Menyerang Menteri Menteri E2 D6 Pion makan pion Kembali merupakan Kesalahan Disebabkan Setelah pion makan Pion F Terserang Kombinasi Benteng dan Gajah Dan meski Fischer Memakan pion Sambil melakukan Skak Namun Setelah Raja Menyelamatkan diri Dia tetap berada Di bawah T kanan Dia bisa mencoba F6 Akan tetapi Menteri D7 Dan Raja Hitam Tidak akan selamat Maka oleh sebab itu Fischer Menarik Menteri Ke H5 Mengancam Skak Mat Juga mengancam Forking Benteng Petrosian dengan tenang Merespon F4 Menyerang Gajah Dan Fischer Memajukan E2 Forking Benteng Tetapi Pion makan Gajah Menyerang Pion F Pion makan Benteng Promosi menjadi Menteri Benteng makan Menteri Dan sesudah Menteri Makan Pion Petrosian Mengembalikan Benteng Ke F1 Lagi-Lagi Menyerang Pion F Jika Fischer Mempertahankan Diri Dengan E6 Menteri D7 Mengancam Skak Mat Menteri G7 Mempertahankan Diri Tetapi Menteri Makan Pion Dan tidak ada Yang bisa dilakukan Bobby Fischer Dia akan mengalami Kekalahan Fischer memilih F6 Tetapi langkah ini Juga sama buruknya Menteri B3 Mengancam Skak Mat Raja G7 Menteri F7 Skak Raja H6 Pion makan Pion Sampai disini Fischer Sudah kalah Meski begitu Dia masih sempat Mencoba untuk Menggelepar Dengan F5 Benteng makan Pion Menteri D4 Skak Raja H1 Dan Fischer langsung menyerah Menterinya yang sendirian Tidak akan mampu Melindungi Raja Tidak akan mampu Melindungi Raja Minipun Juga